Musik jaman Konfucu jauh lebih komplit dari musik Tionghoa sekarang. Karena musik jaman Konfucu di dalam surat Konfucu sendiri menulis adalah U-in-shili. U-in-shili berarti lima nada, tujuh suara atau tujuh dalil. Kalau saudara lihat piano, di atas piano itu kan kelihatan ada hitam dan putih kan. Yang hitam itu berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 oktav. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 oktav. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 oktav. Di sini ada hitam. Ada hitam. Longgang satu. Di sini ada hitam. Ada hitam. Ada hitam. Longgang satu lagi. Ada hitam, hitam, putih lagi. Hitam, hitam, hitam. Putih lagi. Dua, lalu tiga. Eh, enam, maaf, disini. Tong ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting. Tom, tom. Satu oktav. Satu oktav lagi. Satu oktav lagi. Nah ini, lima ini persis apa yang ditulis oleh Kongfucu U-in. Tujuh ini persis tujuh yang putih sekarang. Jadi musik barat yang dibikin di dalam piano sekarang sama satu kalimat Kongfucu 2.600 tahun itu sama. Lalu kalau Endor tidak tapu yang putih, sama tapu yang hitam keluar suara apa. Chinese music kan? Iya kan? Nah, musik Cina itu terbentuk dari berlima suara. Lima suara itu. Tong ting-ting-ting-ting-ting. Tong ting-ting-ting-ting. Tong tang-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting. Tong tang-ting-ting-ting. Begitu kan? Kalau musik Cina juga lima suara. Tapi bukan dari sini. Dari sini. Mau dengar? Kalau Chinese, tang ting-ting-ting-ting-ting. Kalau Jawa, tong ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting. Kan begitu kan? Makanya kalau orang Jawa ke Tiongkok Lihat gak senang Orang Tiongkok lihat Jawa Loh kok misterius sekali Padahal jujur ya Kalau suruh saya pilih musik Jawa sama musik Cina Saya ke musik Jawa Karena lebih dalam Lebih mistik Begitu kan Kalau trais Terlalu sangguin